Era teknologi informasi memudahkan kabar apapun menyebar melalui berbagai media, termasuk media sosial yang memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengunggah konten. Kepolisian mencatat tidak sedikit informasi yang tersebar di media sosial justru bersifat destruktif, misalnya provokasi dan ujaran kebencian. Selain informasi hoaks, ada pula informasi yang sebenarnya tidak layak untuk menjadi konsumsi publik, termasuk yang berhubungan dengan kerja aparat kepolisian. Apabila masyarakat nanti menerima informasi di segala hal seperti itu, tentunya kita harapkan kepada masyarakat tidak langsung percaya begitu saja. Kita analisa dulu, kita evaluasi dulu, kita confirm masih dulu kepada yang bukan informasi atau kepada insasi yang lain, atau polisi, atau benar tidaknya informasi. Arus informasi jelas sulit dikendalikan. Apalagi hanya dengan satu klik di telpon pintar, banyak kabar dapat disebar. Masyarakat dituntut lebih bijak dan selektif, serta mencari informasi dari sumber yang telah terpercaya. Tim Liputan, Kompas TV Pemtianak